Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya yang di dunia berdua Itu saya kan Namanya saking Anggulia sama berapa itu Serahkan semua Serahkan semua Ini yang tahun 65 Ini yang disebut sebagai Musium Sasmitaloka General Amatian Berikutnya isinya Ada juga dari Kawan-kawan Pak Yadi yang Umur waktunya Kawan Revolusi Kenapa di Amatian Maloka Sammitaloka itu adalah Tempat atau rumah untuk Mengenang Jadi sobat saya bersama dengan Putra Almarhum Jendral Amatianni dan juga Putri Almarhum Jendral Amatianni Apai dia Putri nomor berapa? Nomor tiga dan Pak Untung Nomor tujuh Semuanya bergelapan dan Dan waktu peristiwa itu Musium berapa? Saya waktu itu 15 tahun 15 tahun ya 11 tahun Ini memang pecahan-pecahan Sejarah di masa lalu itu Terus Akan bisa dilubahkan Musium gak sih Perubahan itu? Atau ada momen-momen sepertinya Jangan dibuka dengan peringatan Pasir setiap Pancasila Itu gak Biasanya kalau kita Kalau kita bekerja punya rumahnya Jujuh anak ini Kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan Selalu 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 Tapi itu susu-susu dari Bapak. Karena Pak Yani, Bapak kami, di depan anak-anaknya, di banteng, di depan anak-anaknya. Di depan kami semua bergelap. Lihatnya memang nangis, Tuhan. Jadi, ini uang bergerak. Bapak, ini kalau ada panggung, waktunya bapak nunggu di sini. Dan kami tertutup kelihatin bahwa atas peristiwa yang sangat melukai latihan dalam kerang. Tentang seorang pun ingin ada dalam posisi itu. Memangnya usia 15 tahun, masih remaja, bapak, 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 bapak 11 tahun. Dan harus menyaksikan detik-detik yang menegangkan itu, detik-detik yang menyakitkan itu. Kalau tua kandung dihabisi di mana? Peristiwa itu hanya beberapa menit, tapi itu menyikapkan menyinggalkan muka yang sangat melukai. Akhirnya beberapa menit kejadian itu. Dan orang-orang kandung lagi kita. Kita mau lihat, tapi memang kami merasakan sungguh rumah ini adalah rumah yang menjadi kenalan, memori sejarah. Terima kasih. Sobat, saya Abraham Silawan bersama dengan Pak Untung Yami dan juga Pak Melia Yami. Kami sudah ada di ruang tamu ini ya Pak Uyer, Bu Uyer ya. Kita sudah masuk di ruang tamu, sudah, bagian sekarang masuk di ruang tamu khusus atau special living room. Dan di sini ada, apa yang dilihat kalau di sini Pak Uyer? Ya. Jadi, Pak Uyer ini kalau terima tamu, dia selalu duduk di sini. Selalu kamu duduk di sini, enggak di sini, enggak di sini. Dia punya di sini. Ya, itu sebuah sebuah tamu yang kita. Oh iya. Dan pada hal kejadian itu, Kak B juga mendengar bahwa sungguhnya memang ada laporan juga kan? Iya. Waktu itu, Pak Uyer akan tamu khusus di ruang tamu. Ya, ada laporan dari Pak Masuki Rahmat, tamu bangunan di Jawa Timur. Ya, tidak. Dan kalau kantor bubunan di Jawa Timur itu diusak oleh Gerwani. Gerwani itu gerakan namun di Indonesia, makanya. Menterbolnya PKI kan, lalu Bapak mau mengirim keleks, sudah bisa diatasi. Tapi malam itu juga ada Pak Ghandi, mantan Ajudan Bunga, kalau tidak salah. Malang tuang bilang Bapak, tapi Pak Bhandi, Ajudan Bunga, juga bilang, ya, apa sendiri aja. Jangan, kalau masanya malang tuang, ada tamu. Apa, apa, apa ya? Nah, itu soalannya, mulai-mulai-mulai sore ini. Apa itu jalan jenderal, jalan jenderal, gitu. Iya. Padahal, ini Pak Ghandi, kan, nggak apa, nggak jadi. Malu tidak berusiakan, Pak Ghandi, makanya. Malu lahir deh. Sampai apa yang ucap-sampai dengan Pak Masuki? Malu Pak, ya, sampai ibu pergi ke Masuki Rahmat. Yang sepuluh, kan? Sepuluh. Malang itu, semua sepuluh, seperti Ajudan, pengawang, sepuluh. Tidak ada yang ada satu, yang ketiga, kata masalah lagi. Karena ada lima orang yang melengkap, biasanya. Semana yang ketiga selalu ada, itu disuruh awal itu di salam sebuah. Masalah, Pak B. Masalah, Pak B, juga rumah dinas. Masalah tugasnya apa ya, waktu itu ya, sehingga pada akhirnya ada di situ pelanggan, ada penjagaan budi? Tidak, kan waktu itu. Tidak, tidak apa-apa sih, itu tidak akan sulit, ya. Masalah kita payung penghantar, kan dua orang. Cuma dua orang. Tidak, mungkin, tapi sudah pun, tidak ada tempat untuk kamu masukin di sini, masukin. Kalau kami, di sini ada yang tiba-tiba, dua orang. Dua orang, bagian misu. Oke. Karena tuanya lapih, lah. Nah, soalnya lapih. Tidak di jaga, dua orang maling, tidak mungkin. Gak, tidak maksud. Tapi ini yang maksud, lagi-lagi, kan gitu. Ya, dan karma itu tidak ada. Tidak ada yang dikunci, Pak. Belakang itu semua. Karena yang belakangnya tidak ada. Ia, iya. Jangan itu masuk, bisa masuk ke belakangnya. Waktu itu, serbuan itu atau penyandangan itu datang dari itu, Pak? Jadi, berapa lama? Ya itu tadi, tidak ada keputian, tapi rumah ini sudah ketuk. Rumah itu sudah ketuk. Berapa-bapa ratusan yang belakang, nggak ketuk. Berapa ratusan yang belakang, itu kurang ratusan. Berapa ratusan? Berapa lutut untuk hari itu? Oke, yang ada di rumah ini yang saya tahu, waktu itu ada Pak Butung yang disebutkan sempat sembunyi ya? Kemudian sudah ada apa tambahnya dia? Kita semua ada. Ada semua? Kita tidak sembunyi, cuma saya berdiri di belakang, ada tali itu di sepuluh. Edi itu lah yang sembunyi di tali tersebut, karena dia di belakang. Dia yang memenuhi saya, dia memenuhi saya. Tapi dia tidak akan memenuhi, karena dia merasa suatu kesalahannya. Bisa Pak. Adiknya Edi itu, dia menggabati bapak saya. Oh, dia yang membangunan tamu. Ya, seperti di bawah, gitu. Dan waktu itu, saya tak berwawahnya datang dengan senjata kakak. Belakang, kakaknya. Belakang, kakaknya. Dia tidak pakai kakaknya, karena dia masuknya nampak, tidak dikunci. Jadi, kita itu tidak dengar. Saat teman-teman itulah yang diklimasnya. Kita boleh lihat lokasi mereka itu? Boleh. Tapi, ini kebetulan kalau mendekati 30 September. Memang kita sering kumpul-kumpul di sini. Termasuk anak-anak dari pahlawan di sini. Ya, betul. Saya melihat dari belakang, ya? Iya. Jadi, mentamu lagi, ini udah kayak saudara kita lah. Dan keluarga ya, Pak. Di mana masuknya, masuk ke cakra viral? Dari belakang, ya? Dari belakang. Oke. Coba kita akan tunjukkan lewat mana masuk, ya? Coba mari. Pak Gamelia dan Pak Untung. Jadi ini. Nah, dari sini ya? Oke. Oke. Dari belakang, ya? Dari belakang. Karena semua harus lewat sini. Masuk lewat sini. Masuk lewat sini. Masuk lewat sini. Luar, Pak. Bisa lihat lewat sini. Oke. Dari sini. Bisa lihat ya. Oke. Berapa orang, Pak? Masuk lewat sini. Yang masuk sih cuma lima. Yang masuk di situ. Masuk lewat sini. Masuk lewat sini. Tapi, yang di belakang situ penuh. Yang di luar sini penuh. Banyak orang. Oh, ya? Ya, itu seperti foto, Mas, ya? Jadi, karena dengar suara rodakan atau senyata misalnya itu, tekan bangun. Saya kan tidur di belakang situ. Ya, Pak. Dibu Hamidnya tidur di belakang situ. Ada yang kata saya yang perempuan nomor enam. Oke. Coba agak mutun kameranya. Kita pertunjukkan. Jadi, jaraknya dari sana masuknya. Nah, tentara ibu dari situ. Ini bu, Pak. Ini bu, Pak. Ini bu, Pak. Ini bu, Pak. Nah. Bu, Pak. Lewat. Dari sini. Ini bu. Ini bu. Ini bu. Ini bu. Ini bu. Ini bu. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Oh, di sini. Oh, di sini. Oh, di sini. Jadi, di sini. Jadi, ini bagi kepunggang. Tapi, bapak saya, ya? Enggak. Enggak sama ibu bagaimana. Oke. Saya lihat kaki terus. Dari situ, saya lihat kaki. Abis dengan bapak, saya lihat. Bisa lari. Ke situ, ada area saya dari dalam mengikuti. Oke. Ibu lari ke dalam sini. Ibu lari ke dalam sini, berarti ya? Saya lihat bapak saya. Oke. Masuk. Ya. Rebut sama mereka keluar. Jadi, ibu aminnya itu mau keluar enggak bisa. Enggak dipegang sama cakran birawa pintunya. Oh. Ibu itu ada di sini? Pintunya pegang. Ya, di situ. Pegang pintunya gini. Enggak boleh keluar. Jadi, ini bisa keluar. Terus, akhirnya. Terus, akhirnya. Terus, akhirnya. Terus, akhirnya. Abis itu, mereka mulai buka. Nah, ini baru buka. Kami dari belakang sana. Ngikutin payahnya. Iya. Saya dapatkan ibu depan saya di situ. Terpegang banyak-banyak. Itu terakhirlah yang melihat video. Oke. Oke. Setelah pintu terbuka, ibu masuk ke sini ya, ibu ya? Kita semua. Jadi, rebutan. Karena mereka di dalam. Oke. Ini rebutan sama mereka. Untuk keluar di pintu yang kecil ini. Oh, oke. Nah, waktu kami keluar. Mau keluar. Mau ikut sampai ke depan. Ibu, satu orang siapa bira. Persis, berdiri di depan pintu ini. Gak jauh lah. Dua-tiga meter. Kau kaksi atas, siapa yang keluar saya tembak. Kau anak-anak kecil? Loh, kami. Masih kecil-kecil. Mas Untung lihatnya satu. Saya lihatnya lima. Karena banyak ramai orang kan. Jadi, pagi yang tiba-tiba kan jadi kacau. Panik. Saya lihatnya lima. Tapi yang lancang memang satu. Satu. Yang depan pintu. Sudah lancang. Sudah lancang. Tinggal nembak gitu lho. Kita lari kan. Gak ada itu. Akhirnya masuk lagi. Kita ke dalam duduk lagi. Kita di sini. Ya. Lihat barat. Terlalu Pak. Oke. Di mana duduk, Pak? Kita duduk di sini. Nih, di sini. Sampai Ibu pulang. Ini, Pak, ini memang dari dulu sih. Dari dulu ya begini. Sampai Ibu pulang baru kita masuk ke dalam. Masih Bapak duduk di sini. Ya, kita duduk di sini. Nomor 8. Gak harus bagaimana. Karena banyak ketinggalan sesuatu. Mau telepon, teleponnya dicabut. Ya kan. Mau ke rumah ajudan yang kira-kira lima rumah dari sini. Kita juga gak berani. Karena di luar kan banyak. Yang jaga di sini dua belas orang pun sudah dilucuti senyata. Masuk dia kepala penjabatnya masuk sini. Mau coba telepon ke dalam situ. Tapi gak bisa. Terus gitu. Nah. Inilah dengan lorong tadi ini. Ini dia. Ini darahnya. Ini darahnya. Ini Pak Yani terakhir. Terakhir itu mayatnya. Badan apa. Pak Yani ditaruh kan di pinggir jalan sih. Sebenarnya Pak. Ini film nih sebetulnya. Ini film semua tapi ini yang nyata ya Pak Yani. Ini nyata. Kalau ini diangkat tangannya. Dia pegang tangannya. Kalau yang aslinya. Dia seret aja. Kakinya. Kayaknya resmi datang aja. Luas. Itu moncok sekali. Dan karena banyak sekali orang. Menerbutan di pintu itu aja. Gila. Ya salah sedikit mengkomunikasinya kan. Jadi waktu ajudan datang. Dari belakang. Pak Bargi itu. Kita cuma beli. Oh. Kakak di tenda. Oh. Mbak ini. Mbak itu darahnya. Dia gini. Dibawa kemana. Saya mau ke sana. Pas apa. Pas apa. Sejauh liat. Ibu datang. Ibu lihat kita kan. Dijem aja. Lalu. Kok udah kena bangun mah. Ya nggak. Nggak. Kok cari. Dibu. 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 Kita gak lihat. Ini berat sekali dua jantung. Kami kan lihat. Dibu. Di searah-searah dia. Lopan anak loh. Dibu. Di kecil disini. Tapi si orang-orang yang pencuri itu memang hanya untuk ambil satu orang. Kalau kita keluar. Baru. Baru ditentang. Itu. Ansamanya itu. Gitu lah. Tapi kenyataannya tidak. Hanya Pak Yani aja yang ditolak. Ya kan. Hanya mau ambil satu orang. Tapi kalau ada Ibu Yani di rumah. Layak lagi cerita aja mungkin. Tapi memang begitu kita. Tidak. 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 tapi persis maksudnya tujuh peluru di dalam peradaan senjatanya Thompson agar di tangan itu boleh dilihat payani catunya di sini di sini ya sehingga itu kalau dia hukus alasan penyakatan birawan setelah dia ambil itu senjata jadi membalikkan ke penyakatan birawan di dalam peradaan terima kasih jadi payani selama itu para juri kalau tahu apa karena payani mau ganti baju mau ganti mau ganti baju kan tahu kalau presiden pakai kiamat kalau ada logika yang bisa diterima karena mungkin itu payani satu-satunya itu ini lagi kiamat betul jatuh jatuh di sini jatuh di sini jatuh di sini saya di sini waktu kejadian itu saya di sini ini jatuh di sini jadi jatuh di tempat jatuh di tempat di tempat ok ini ruang kayani di sini ok jatuh di sini ya pak yah kamarnya kamar payani iya payani di sini biasanya kita di sini payani, buyani, saya, pamar Masih tidur bareng sepuluhnya. Masih, kecil-kecil ya. Jadi kuatlah. Tapi Pak Lati itu kebetulan kan tidur. Tidak, dia sendiri. Saya tidur kuat, karena saya bisa memasuki. Makanya sempit. Oke. Itu dia. Seperti ini adalah senjata. Buat nebak saja. Ini senjata. Ini senjata yang digunakan Tiamak sama dengan Tiamak yang dipakai Pak Yanni. Ada dua, Pak. Ada dua, Pak. Yang beribadannya ada di Pulau Boyang. Oke. Ini masih seperti ini, Pak. Ini adalah baju terakhir yang dipakai Pak Yanni. Bapak ditemukan Dari Jaya. Ini warna cokelat. Seluruhnya ini adalah yang banyak asli. Ini baju ini. Pusat sama Ibu di Rupin situ. Jadi ini masih ada bekas darah. Iya. Pusat sama Coklat. Iya. Iya. Nah ini. Dikurung sama Ibu. Pakai Quran. Kemana Ibu Yanni pergi. Ini selalu ikut. Sebelum musim ini jadi. Begitu musim ini jadi, kita roh ke Ibu Yanni. Yang bawah itu senjata-senjata yang pakai pembelai pekerata. Kemudian siatnya yang dia. Pakai oleh sebuah lewat yang lain. Oke. Ini. Ini foto ini. Itu foto anak-anaknya, Pak. Oke. Boleh. Boleh. Coba saya lihat. Ini. Coba saya lihat. Iya. Ini foto. Iya. Kalau yang, kalau yang ini tergalan. Mas. Mas Untung yang bayi itu. Ini foto. Ini foto anak-anak. Apa di mana nih, Pak Untung? Di depan. Waduh. Saya sendiri ya. Enggak lah. Boleh. 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 Oke. Ini ini ya. Oke. Jadi kita. Kita. Kembali ya. Mungkin. Ini boleh. 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 Mas. 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 Saya masih bayi. Eh. An. Yang bayi. Ini. Pertama 7 ini Oh.. Bu Ambil yang mana? Yang? Gini? Gini? Oke Ini foto di? Pak Mbak Masih? Masih.. 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 Pak Mbak Masih.. Pak Pak Lalu.. Ambil Saya.. Saya.. Masih.. Kalau kamu ingat.. Potong-potong.. Shield seperti ini Iya Pak Minggu itu setiap sore Bapak Dari mental.. Atau.. Atau.. Jumlah kita.. Setiap sore itu.. Apa.. Tentang kakak.. Makan bebe-be-be-nya Itu semua ya? Senang rejit ke rumah dia? Iya.. Selama Pak Kalau di Jakarta.. Dari-ari itu.. Dari buat anak-anak atau anak-anak-anak-anakak Dan itu kan kalau Bapak saya cuma cuma 5 tahun Pas 1 SD.. 2.. 3.. 3.. 3.. 4.. Salah.. habis.. Plas 5 SD.. Perlah.. Tadi.. Pak Muntisumat.. Oh.. Muntisumat.. Muntisumat.. Jika tidak sempat.. Itu peluru-peluru.. Yang menembus.. Tadanya! Jika tidak.. Tidak.. Angkau.. Kermuai di.. Ini melihat foto-foto ini, apa yang terlalu sulit dilupakan, apa yang selalu konfores hati Tentu trauma itu pasti sulit untuk contohnya Itu kayak foto, jadi kayak cucu-cucu gitu loh Jadi saya melihat sesama, foto-foto-foto, lalu lupa Apalagi belajar dan sesama merasakan itu sebagai seorang yang telah buat kita Tentunya mau marah, mau inti itu Karena kita lihat sendiri, bapak kita bisa di depan kita, bisa secara-cara yang terlihat Itu yang bisa di depan kita, terakhir kita pun, gak bisa deh dirasannya Tidak boleh, orang-orang itu punya liat, orang-orang tinggal, itu akan menanggal lihat foto-foto saya saja Karena sedang di daratan banget di rumah pajai ini Enggak kami tahu, apa yang dirasakan, dan kami tidak tahu Dan di lupa kuaya, kejadian lupa kuaya dibawa ke sana, kami gak tahu Cuma kan ada satu saksi mata, siapakah itu? Seorang polisi, pakatnya berintis, dia cuma melakukan tembakan, dia jalan, tempat kuaya Terus menanggal di rumah pajai ini, ketemu di rumah pajai ini Di kacip lagi, ketemu di rumah pajai ini, dibawa sama pajai ini Setelah menembakannya itu dibawa, sampai lupa kuaya ya Jadi, kalau aja buka matanya, matanya dia liat, apa yang terlihat diri sana Apa yang terlihat diri sana? Kalau kami gak lihat, kami gak tahu Ada saksi, pak Tikman bilang Waktu sampai di rumah pajai, tidak tahu lagi Yang ini istipateni, yang ini istipateni Yang ini adalah sukses-sukses gitu Jadi, pak Tikman dengar itu Yang ini istipateni, yang ini sudah dibunuh Yang penting mau dibunuh Yang ini istipateni, berbagai cara, yang ini sudah dibunuh Mereka terlihat sukses-sukses, pak Tikman Kami kan bikin buku yang punah-punah terkenal itu masing-masing cerita Bumi masing-masing, pak Tikman juga termasuk yang tetap membaca lain Dan mereka dari KKO, yang mengambil jenazah dari sumber Itu kan gak, kan tidak pernah diceretakan kondisinya Hanya sisunya bilang, itu setelah itu dari KKO, di apa? Yang itu dipototirat, pengalannya gini, terus dilulusin Ternyata ases saya itu lagi Karena yang sama, makanya sudah diambil Karena di situ gak ada ini mas, alat-alat dan karet itu Betulah ditang, dan karet Itu macam jamnya mereka sendiri Nah ini, barang-barang bayarnya telahnya Ada uangnya, itu Uang-mama itu Jam tangan, sesuatu Baju-bajunya Sebagian Opet pilnya atau otot pil apa-apa Ini Boleh? Kita akan ketemu dengan keluarga korban ya pak ya Ya Kita akan bertemu dengan ada Anak-anak dari Maka Manumai Manjaya Tenggara Ya Ya Ternyata Katrin Dan Diri 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 Sobat Saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Saksi Sejarah Keistiwa 30 September 1965 Amelia Putri dari Almarhum Pak Tiani Pak Untung Anak dari Almarhum Jenderal Pak Tiani Dan saya juga bertemu dengan Catherine Pak Jaitan Putri Almarhum Pak TID Pak Jaitan Dan juga ada Pak Riri Haryon Putra dari Almarhum Pak My Jam TID MT Haryon Terima kasih Pak Riri, Pak Untung Dan juga Catherine dan juga Amelia Sudah membuka Kesempatan bagi kami untuk Bercerita kembali mengenai apa yang terjadi Ya 59 tahun silam 59 tahun berlalu Saya tadi sebut ke Amelia ini Ibaratnya seperti Baru terjadi kemarin Sudah terlupakan karena Anda Istilah traumatis di sana Tadi Amelia sempat bercerita Momon-momon dari mana Almarhum Pak Ayah Anda meninggal dunia Tapi kita juga mendengarkan Momen dan mengetahui Momen yang menjadikan juga terjadi Kepada Ibu Catherine Waktu itu yang bercerita Jadi kalau bisa digambarkan Kira-kira kan bayangan kami Tentang apa yang terjadi Dalam dokumentasi film Itu ada gerakan Kemudian Ibu Waktu itu Menusatkan darah Darah ayah Anda Waktu itu Itu memang seperti Anda dimatikan Sebenarnya Tentang apa yang Ibu ingat mengenai pengalaman traumatis Kami harus minta maaf untuk mengajak Anda Kembali kepada memori itu Tapi kalau Kalau Ibu Catherine berkenan untuk Kesitaan kepada kami Tentang memori Barangkali Apa yang Yang sulit Untuk dilupakan Sulit untuk dilupakan Ya itu saja Dan Saat tidak Sebagai putri Sebagai putri Salah kuda atau anak Tidak bisa menolong Pantulannya Pada saat Pilih setama dua Jadi I've done my best Waktu itu Jadi waktu mereka datang Kukung rumah Kukung rumah itu Membang gue semua Semua ditemak Kukung rumah itu Hancur lah Semua Kayak ini Ini semua hancur Cuman mereka Tidak bisa naik ke atas Karena di bawah itu Kayak saya Suka Senang Hanting Dan disitu ada Macan Ada Beruang yang Dista Jadi Atau mungkin Kepercayaan Mereka takut Kelewatin Beruang yang Tentang itu Pas Di tangga itu Itu yang Bikin lama Tapi sebenarnya Mereka di luar dulu Baru masuk Itu kembang Tidak lama Itu sama kita Waktu Pak Kesehatan Diancam Kortanya Saya menarik Dimana dorong Saya jawab Saya tidak mau bilang Dimana dorong Saya tuju Tapi akhirnya Masuk juga Jadi atas Tapi di luar Dia ada menarik Tentang Sepukul saya Sama uang saya Dua orang Yang meninggal Teriak Teriak Jangan 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 Menyerah Kita semua Pada-pada Akhirnya Masuk Sampai di tangga Tapi ini Sudah hancur Pokoknya Antang Sesuatu Terus Pas di tangga Tidak berani Dia teriak Lendal Dendral Terus patah Tidak 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 Saya akhirnya Sampai Kepangga Dari atas Pada apa Saya berlaku Depan Saya tidak tahu Faduka yang melihat Saya tidak Tidak Bapak Saya kan Namanya Tidak Ada 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 Lima Kecil Tidak Tidak Selapan Selapan Tidak Faduka yang Tidak Tidak Faduka yang Tidak 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 Nenek Tidak Masih Tidak Saya turun Tidak Tidak Turun Tidak Tidak Pegang Sepatu Tidak Tidak Satu Tidak Senel Dari bawah Sepatu Tidak Bahwa Situ Lagi Sepuku Saya Terilak Di bawah Tidak Terilak Tidak 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 Bisa itu ya, kata saya tidur, itu ya ter-el saya ikutin ke bawah dia berikutnya. Saya tidur mama, jangan ikut, itu gak ada pejak mana dia ikut. Jadi, sudah saya mengalahkan. Kalau kata saya tidak boleh turun dua orang, kata saya lari ke bawah. Nah, kalau saya lihat di atas, kata saya juga sampai situ, langsung saya lihat dari atas kata saya begini, dihormat, dihormat. Cuma, misalnya saya lihat itu, saya dana ke depan, lho, kok bingung banget. Ini kan, misalnya, itu lah. Waduh, papa saya gak bawa format, pakai senapanya. Gua, kepala, ini. Lebah, kepala-nya langsung. Lari, saya turun ke bawah sama adik saya yang laki, gua. Kalau yang perempuan-perempuan pingsan, mama saya udah pingsan. Lari, duduk, 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 sampai di bawah, enggak ada. Aduh, cepet. Aduh, cepet, pokoknya. Hilang, yaudah. Itu gerbang kan gak dibuka. Setelah kejadian, saya udah tahu dari orang-orang di sebelah. Itu kan mokok dulu. Kelitra. Bapak itu seret. Gua, empat. Memang benar. Ada, ada, apa tuh, sebuah panggutnya di situ. Kedang, tuh. Nah, waktu saya lihat bapak saya masih gak ada darah sama putra. Apatnya, ya. Saya ambil berdua saja, gitu. Sorry. Saya Jerman, ya. Curing. Sorry, guys. Sudah. 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 Jadi, saya sepengkel mati, tuh. Senang apa ya, saya perempuan, gitu, ya. Ya, udah. Sudah sedih, saya langsung naik ke atas. Terus. Terus, saya dengar, teriak. Sepuluh saya. Masa batak, pari ban. Saya lari, tuh. Kemudian, samperin. Saya, ini apa, Albert? Saya bilang, tangan. Saya masuk, lho. Masuk ke kulitnya di situ. Aduh, pinsel-pinsel. Terus, ada satu lagi. Oh, ini dari situ. Sudah. Pokoknya, darah. Sudah. What's next? Apa yang harus berdua? Saya lari ke mobil, ambil uji. Aduh, ini juga saya mulai-mulai bawa mobil, kan. Saya mulut, saya buka berbang. Ada anak umat itu, sebelah. Apa yang dikutukkan saya? Nuh, dud. Kan ada mobil di jalan, lah. Nuh, dud sampai ke obat setiap. Coba banget. Kita kan satu-satunya ga dianteng. Sebenarnya, kita dianteng. Kita dianteng. Nuh, dud sampai sana. Ya, sampai di sana juga. Ramai. Kenapa ini? Begini, Pak Masuk, dianteng. Ya, lah. Kemana ini? Aku ini sekarang sedikit. Oh, tinggal maju belak kanan. Cuk mutia lima om tua saya. Cuk mutia lima pendeta. Di situ, adik bapa saya, adik sepupu-pupu, 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 sepupu, sepupu-pupu. Aduh, udah berapa udah. Oh, pada hari terpakai, kami berada ke kembali ke 2 AM. Wah, akhirnya jam 7, kalau salah. Terima kasih, Aijir, baru dengar. Bagaimana? Usia berapa? 17 Juli 17 Juli Kejadiannya 10 tahun Yang menunggu masih polos 17 tahun Tapi ini adalah polos Bodo Putih Istilahnya kita polos Tidak ada neko-neko Cuman buat saya sih Kenapa? Saya lihat nama saya Uyah, saudara Uyah, minyak-minyak, udah kolon Tapi saya pulang disitu jam 7 tahun Udah pada banyak Tapi sewaktu kejadian saya telepon Dari pertolongannya Dan dulu kan telepon disini Terlalu, tapi kan diputus Telepon itu Dari atas dibawah Bisa 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 Saya bilang Tapi segitu Apalagi ngomong Katanya ngomong Jadi gak bisa Baru pertolongan lah Kasian Kasian Dia udah tahu Dia udah tahu Karena berapa hari sebelumnya Di depan itu sering Ah, 2-3 hari lah Anak-anak buahnya yang lama-lama Yang supir ngomong Di depan ngobrol Udah itu kalau kejadian orang kemudian Udah pulang pulang Udah pulang pulang Udah pulang pulang Udah pulang pulang Udah jaga keluarga klien gitu Istri klien, anak-anak klien Cua banget Emang ada isu-isu sih Udah tanggal 5 Udah tanggal 5 Udah tanggal 5 Waktu dimana sekarang GBK Senayan Budak pulang 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 Iya, sebenarnya ya Pertanyaan Bagaimana Nanti saya akan buka balik Tapi sekarang saya ke Pak Ini ibarat kontemplasi Tapi barangkali ini juga menjadi pelajaran Mola lah Siap pun yang adanya menghasilkan Kita tidak boleh memakai sejarah Apa yang Pak Dede juga ingat Di momen yang menyakitkan Sebetulnya ini kejadiannya hampir sama dengan rumahnya, kayaknya teringkuh. Jadi memang pada waktu itu, tanggal 1 Oktober betulnya pagi. Itu kurang jam 3.30, jam 4 lebih sedikit lagi. Nah itu mulainya itu mereka datang ke rumah kita dengan persenjataan yang cukup lima dan orang-orang yang cukup banyak. Mengetuk pintu kamang, mengetuk pintu rumah, tapi dari samping, ibu saya keluar, menanyakan tentang apa, lalu kemudian ibu saya masuk lagi kamar, menceritakan kepada ayah saya bahwa bapak dipanggil oleh presiden. Nah pada waktu itu, ayah saya yang mengatakan, lalu saya baru ketemu, gitu kan. Jadi sekarang juga pergi katanya. Habis itu kakaikan sama mereka, jadi ibu saya keluar lagi menyampaikan kepada mereka. Lalu kemudian ketika ibu saya mengatakan kepada mereka, mereka ikut masuk. Jadi bisa membeli ke kamar, mereka ikut masuk ke kamar. Tapi pintunya tepat ditutup oleh ibu saya. Nah disitu ayah saya bilang sama ibu saya, kalau ini sepertinya ada kejadian gitu ya, ibu itu ternyata rasa begitu bagaimana. Jadi pada waktu itu, ayah saya minta supaya ibu saya dengan anak-anaknya itu bina ke ruangan lain. Pada waktu itu. Nah kami berlima anak-anak ini. Jadi kakak saya, kami tua, Aki, lalu perkuan saya, baru ada ayah saya. Kami berlima pada waktu itu. Nah ketika itu, mereka sudah di depan kamar ayah saya. Karena saya nggak mau keluar, jadi pintunya itu ditembak, sampai hancur. Nah kebetulan saya itu tertinggal ya oleh ibu saya. Jadi saya tidurnya di tempat tidur bercingkat paling atas. Jadi ibu saya panik, barangkali ada saya yang terbawa ke kamar paling depan. Jadi saya terbangun karena sudah ada tembakan pada waktu itu. Jadi saya, kayak sama layah saya, kan connecting doang semuanya. Nah layah saya bilang, suruh lari gitu loh. Jadi saya panik, saya lari sama tiara-tiara gitu. Usia saya pada waktu itu 9 tahun. Memang shock juga gitu loh ya. Nah kita nggak tahu apa kejadian di sana, tapi begitu banyaknya suara senjata, senapan, segala macamnya. Rumah kami juga hancur gitu, banyak pakai kerim juga. Temboknya semua hancur. Atas, ceiling, hancur sama sekali. Lalu kemudian setelah kejadian itu, kami lihat, dan kami ngumpet di depan itu ya, memang ayah saya diseret. Dan lihat kan itu bekas darahnya itu, dari kamar sampai ke depan. Ke ceret itu diseret, dan dilepar ke ceret. Jadi bukan dengan baik-baik itu ya, tapi betul-betul dilepar seperti, seperti ya, karung goni lah gitu ya. Habis itu barangkali pergi-pergi begitu saja. Nah kalau yang terjadi dengan ibu saya pada waktu itu, bagaimana dia membersihkan darahnya itu kan depan, tidak di depan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tidak boleh keluar dari kamarnya keluar dari ibu saya. Jadi ibu saya ke kamar ayah saya, disitu dia membersihkan darahnya dengan ember, dengan kain, kemudian dipeles darahnya. Kemudian kita nyusul keadaan ibu saya sedang, sedang membersihkan darah ayah saya dimasih ke ember. Begitu banyaknya darah. Lalu kemudian tidak berapa lama, kemudian ibu saya itu inisiatif sendiri pergi ke rumahnya Pak Yani, terlalu gitu. Dan kejadiannya sama. Lalu pergi ke rumahnya ibu Prato, karena kita itu deket sekali, hubungannya antara ibu-ibu kita ya, itu sudah dari dulu cuma deket sekali. Jadi ibu saya ke rumah Pak Yani, ke rumah Pak Parma, ke rumah Pak Prato, semuanya sama. Dan bertanya-tanya pada waktu itu, apa sih yang terjadi? Karena kita kan nggak tahu. Nah itulah, kemudian kita menunggu tapak kabar ya pada waktu itu ya. Kita nggak tahu ayah kita seperti apa. Karena kalau waktu itu di radio kalau tidak salah kabirlah, itu kabarnya keluar lah, apa segala macam. Jadi kita bingung kan semuanya. Pengkhianat. Pengkhianat sekali pada waktu itu. Kita menunggu kabarnya juga nggak jelas, dibawa ke mana ayah kita semuanya. Jadi mamang itu suatu trauma yang untuk kami ya. Lebih-lebih kami itu masih kecil kan. Jadi kalau kami juga menceritakan sampai sekarang 59 tahun yang lalu, sedihnya berakan sampai. Usia berapa waktu itu Pak Ibu? 9 tahun. 9 tahun. Bagaimana kemudian Pak Ibu bisa melewati masa sulit itu waktu itu? Jadi mamang itu sulit ya, sulit sekali ya untuk melewati itu seperti itu kalau sudah mendekati hari-hari seperti ini. Karena itu akan teringat lagi, teringat lagi. Dan kami coba untuk melupakannya memang susah ya. Gitu lho. Bu, Bu Catherine. Bagaimana, saya dengar Bu Catherine bahkan menyebutkan, sudah memaafkan, menurutkan mereka-mereka yang terlibat atau apapun itu istilahnya. Itu datang dari mana? Sampai pada Ibu yang menemukan konsensus itu? Belum-belum saya banyak tergambung ya, konsentrasi juga blur. Saya sekolah di Tarakanta. Terus, susternya merah-merahnya lihat mungkin, bulu-bulu melaporkan merah. Terus, bulu-bulu mama saya. Terus, waktu itu di antara pengadian, di antara pengadian. Atau, aku bisa bawa perspiyadeh. Terus, pasti sama dokter. Terus, aku bilang ya. Terus, aku bilang, Ibu. Karena kejadian di rumah, every time kita keluar ya. Mesti lewatin itu di mana dia untuk ditembak, itu kan. Itu pun, itu, batunya juga diangkat. Akhirnya, tarahnya semua nggak di-sirap. Diangkat, segitu-gitunya, bawa pulu-bulu yang ditanam. Eh, di Kalibata, ditanam situ. Nah, terus, bilang ya, setiap kali, anak ibu ya terganggu. Ini konsentrasi juga kurang, bagaimana. Kalau di mana baliknya, mama saya bilang, ya kalau bisa pindah dari sini. Mama saya mana mau pindah, mau pindah rumah, ya kan. Dari Eropa, di rumah tua, bangun di situ. Belumlah, block M lah. Di hujung mana, ya? Kita tutar, ya. Akhirnya, ambil. Asyadi, di Genevi. Itu memang setelah, sama-sama waktu Jermani. Semua-semua berantem belakang di situ. Tapi kita selama bertahun-tahun sekolah ini, kita bekerja sesuanya, jadi silat semua. Di komputer, pokoknya nggak pernah ada bisa sesuanya. Sebulan-bulan, ya kan, sebulan. Masa buruk banget. Sebulan, sebenarnya orang kalau, ya. Masa depan, itu yang tidak ada. Itu orang-orang. Tapi enggak, anak-anak, enggak. Enak saya. Apa ya? Dia itu sanggupan kepada saya, sebab saya, kadang anak saya itu bangga. Masa saya, teman dia bantong, dia bersama-sama diri, teman-teman. Nanti, kalau saya sudah berantakan, gratis. Nanti, dia akan menerima kasih, teman-teman, teman-teman. Masa itu, aku peng том-teman katakan, tara sakit kao, aku kawa. Speaker tidak. selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Pertama 30 September di situ, saya sama ada adik-adik yang ada di bapak-bapak, bilang, nanti tangan lima waktu bersama itu dapat di istana, ada anak-anak, ada hari abri, ada punya orang yang tumpah, itu siapa malaikat mungkin, ya bener-bener itu punya orang bersih ke saya, ada adik-adik saya, dan pesan akhir adalah, kalau ada yang banyak dari mana harus memahami yang bilang dari bapak, itu saya pegang dari ini, jadi saya mau berjual untuk kebenaran, kebenaran itu ada di sini, yang tidak dilakukan di negara, tapi hari ini, yang tidak apa-apa, ketua MBL, MBL sekarang tahu apa sih, tahu sejarah apa, nggak tiap, dia mau menjaga nama baiknya sampai kapan, nama baiknya ini, yang berkorban juga rangka, ya kan, itu aja. Terima kasih. 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 Terima kasih.